Bapak bisa masuk overtaik truk AIS di tengah Ini menyulitkan kita juga sebenarnya Harus ekstra hati-hati Di jalan truk juga cukup panjang ini Di track lurus sungai raya Ini bis dari Banda C tujuan ke Medan Digoyang Main sekali ya Ini tinggal digoyang aja Sap 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 Aples Putraplangi Putraplangi patas Di depannya ada Volvo Sempatisar Ini lagi main juga Sempatisar sama Putraplangi juga ini Ini tanda apa tujuan Udah itu lampu seri ya kan Di depan ada sepatisar Volvo B11C yang air progan Ini kecepatan udah di 100 km per jam Ini dibalik tujuan Di nampaknya Bangaple Udah lama gak Bangaplek praksi Di lintasan Batangannya C1 799 Aha Di depan udah rawat Volvo yang progan Galang sama HICE masih Sempatisar masuk overtake truck HICE di tengah Ini menyulitkan kita juga sebenarnya Harus ekstra hati-hati Harus ekstra hati-hati Di jalan truck juga cukup panjang ini Di track lurus sungai raya Ini bis dari Mana C tujuan ke Medan Diboyang main sekali Main sekali ya Beca, awas. Awas, Beca. Jarak ulmu sekarang di kisaran 25 meteran di depan putra pelangi. Kondisi sekarang, eh, jam sekarang jam 3 lewat 15 menit. Itu memang udah keluar jadwalnya truk jalan. Jadi udah padat lalu lintas emang. Ih, udah rapat lagi. Ini tinggal digoyang aja deh Pak ini. Sap, 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 sap. Aples. Langsung dengan kendaraan pribadi di depannya. Ayo, 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 ayo. Untuk pul-pul sekarang lari di 100 meter per jam. Jarak putra pelangi kisaran 25 meteran di depan. Ada kendaraan pribadi di depan Volvo. Agak sedikit teralang. Kok, sap, kok ya. Masih rapat jarak. Pongsor kali emang Volvo ini ya kan. Beda goyangannya. Terasa macam berat gitu deh. Jarak putra pelangi semakin menjauh. Terap lagi turun jembatan Volvo naik jembatan udah. Sekitulah caranya. Sekitulah caranya. Ayo, Volvo. Rapatkan dulu. Udah santai nih Volvo ini emang. Terasa dia. Udah semakin jauh udah sekarang ini ya. Ini siapa yang bawa nih ya? Bangjal apa jamal yang bawa nih? Udah lari udah putra pelangi. Nampaknya kita overtaik dulu. Ini di Volvo. Kita lihat larinya putra pelangi ini. apolis. Sampai jumpa dari Michael. Sampai jumpa kali ini ya kan. High-level. Halo, trio. Sampai jumpa kali ini ya kan. Sampai jumpa kali ini. Adam aja kan Ini balas klaksonnya kita Sepat nih Sekali ya Oh berhenti juga itu Berhenti dia Disembati itu berhentinya Sudahlah kita rapatkan aja Sudah menerap lagi Jara-jara 100 literat di depan kita Jadi di depan kruk ini Tikungan pula lagi nih Kosong Masih Kosong Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Jangan lupa Jadi itu kelas patas dua-duanya Jadi berangkatan jam 8 malam Antara Putra Plagi dan Sepati Star Putra Plagi pakai Sasis Ganeca 410 Dengan bodi SAD Apapun Super Hike Dagger Kalau Sepati Star Pakai bodi Volvo Base Blasier Dengan Eh, pakai Sasis Volvo Base Blasier Dengan bodi Ultra Hike Dagger Kasih tanda lagi Pak Nga Play Kasih lapu seri lagi dia Pakai Sasis Ganeca 410 Pakai Sasis Ganeca 410 ULTS Ini agak tikungan manis, masih gosong. Cantik main Aplek ya kan. Bagus dia bawanya. Nanti kita tag di tiktoknya Aplek. Jadi gitu aja lah, dulu vlog ke Jarvis kita tadi. Dapat momen sempat besar dan putraplahi. Lumayan main juga tadi. Lagi terlalu cepat ada pada Varteknya. Jangan lupa like dan share. Subscribe channel kutu CV Indonesia dan bagikan kepada teman-teman anda yang lain. Agar teman-teman anda tahu dan klub jamis. Hati-hati tikungan patah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.